kemarin kan kita sudah melakukan yang namanya registrasi ulam untuk fill card seperti yang kita tahu fill card yang lama itu rawan sekali apabila dilakukan penyalahgunaan jadi satu orang itu bisa mempunyai lebih dari satu fill card yang mana itu tidak diperolehkan kemudian fill card itu juga dia kan berlaku seumur hidup jadi satu kartu itu berlaku bisa seumur hidup jadi dia tidak ada masa berlaku mau mobilnya sudah hilang mau mobilnya sudah tidak ada lagi tapi kartunya masih bisa dipergunakan kemudian di fill card itu sendiri tidak ada identitas jadi bebas dipindah tangankan jadi satu fill card itu bisa dipindah tangankan ke satu atau dua orang lain sehingga rawan juga terjadi penyelerenan maka dari itu dari pemerintah kota bersama dengan Pertamina bersama dengan Bank FBRI kita melakukan registrasi ulang untuk kartu kendali itu penyelerenan tersebut itu sudah dilakukan dari tanggal 23 Desember sampai 22 Januari dan kita sendiri buka tiga posko disana di SPBU Tiban, TOK100 dan juga di DSP Rindar kemudian kan selama periode tersebut sudah diketak kurang lebih untuk kartu baru sekitar 4.600an kartu baru 600an dan masih berjalan kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah kota dalam hari ini di Sprindar kita memutuskan untuk pertanggal 17 Februari 2020 di SPBU sudah tidak bisa lagi melayani fill card yang lama jadi karena sekarang kan sudah berjalan apabila kita masih melayani fill card yang lama takutnya nanti malah tujuan utama kita untuk mengendalikan BBM jenis subsidi ini malah tidak tercapai karena kartu yang lama masih dipakai dan juga kartu yang baru sudah beredar kemudian juga per tanggal 1 Maret 2020 kartu yang lama tersebut akan kami ajukan untuk diblokir oleh Bank BRI jadi nanti akan diblokir oleh Bank BRI kartu lamanya per 1 Maret kemudian masyarakat yang masih memegang kartu lama itu bisa melakukan pengembalian untuk saldonya yang masih ada ke Bank BRI terdekat jadi jangan sampai nanti sudah diblokir baru lakukan pengembalian seluruh atau segala macam jadi sebelum tanggal 1 Maret kartu fill card yang lama itu bisa dilakukan inilah untuk proses untuk pengembalian dananya ke Bank BRI yang terdekat kemudian juga untuk masyarakat yang belum sempat atau belum kemarin belum melakukan registrasi ulang kelewatan atau apa kita juga bisa melakukan registrasi ulang atau permohonan kartu baru itu di website melalui website ini melalui fuelcard.reteldiv.com nah itu bisa melakukan registrasi itu dibuka terus jadi nanti pendaftarannya sudah melalui website kemudian juga bisa langsung datang ke posko pelayanan yang ada di kantor disperindak itu setiap hari Senin dan Selasa jadi dibukanya di posko pelayanan Senin dan Selasa ataupun bisa mendaftar melalui website kalau website itu bisa terus-terusan ini nanti setelah sudah dilakukan registrasi kembali terus semua masyarakat sudah terlayani diharapkan nanti subsidi untuk BBM BBM jenis subsidi khususnya solar ini bisa lebih ke tempat sasaran jadi tidak lagi ada antrian jadi benar-benar masyarakat yang berhak yang mempunyai fuelcard itu itu yang bisa mengisi BBM jenis solar jadi tidak ada lagi orang yang punya kartu banyak terus dia bisa mengisi seenaknya sekarang satu kartu untuk satu kendaraan selamat menikmati sepatutnya 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 Terima kasih telah menonton!